Hmm, grammar itu susah, simple future tense itu susah, apa benar kayak gitu? Yuk kita tonton videoku, dalam waktu kurang dari 10 menit kalian akan paham apa itu simple future tense So, tunggu apa lagi? Check it out! Alright, so first we need to know what are the general usage of simple future tense atau apa sih kegunaan umum dari simple future tense Yang pertama, digunakan untuk memprediksi suatu kejadian di masa depan, to predict a future event Contohnya, kita lihat bahwa cuaca saat ini mendung gitu ya, jadi kita memprediksi bahwa nanti malam akan turun hujan So, we're going to say, it's going to rain tonight Yang kedua, untuk mengekspresikan keinginan kita, to express willingness Misalnya kita melihat teman kita lagi sedih, lalu kita berkata, I will solve your problem Atau aku akan menyelesaikan masalah Alright, so there are two types of simple future tense The first one is the one which use will, and the second one is the one which use going to We're going to focus on reverse Ada dua macam kegunaan Yang pertama, to tell about future actions based on immediate decision Artinya, untuk menceritakan atau memberitahukan sebuah kegiatan atau tindakan yang kita lakukan di masa depan Berdasarkan keputusan spontan kita Jadi sebelumnya kita tidak ada planning, tapi kita memutuskan untuk melakukan hal tersebut secara spontan Contohnya, ada di kalimat I will carry your back Kalimat ini mungkin diutarakan ketika kita melihat teman kita, kesusahan membawa barang yang berat Pas yang berat, sehingga kita spontan berkata, oh it's okay, saya akan bantu bawa tas kamu Kegunaan kedua, to predict the future based on personal opinion or experience Untuk memprediksi suatu kekejadian di masa depan berdasarkan pengalaman pribadi kita atau opini pribadi kita Jadi bukan berdasarkan fakta Contohnya, she will come if it rains Kalimat ini diutarakan ketika misalnya kita tahu bahwa dia adalah teman baik kita Dan kita pahami habitnya dia atau kebiasaannya dia bahwa dia tidak akan datang ketika hujan turun Oke, tipe kedua adalah yang menggunakan kata-kata going to Ada dua kegunaan di sini yang cukup berbeda dengan versi woolnya Yang pertama, going to digunakan untuk menceritakan suatu rencana di masa depan yang kita sudah pernah pikirkan sebelumnya Nah, ini tentu saja dong ya, karena namanya rencana, pasti kita planning ya, kita pikirkan sebelumnya Entah satu hari sebelumnya, dua hari sebelumnya, atau mungkin berbulan-bulan sebelumnya To tell about future plans that we have thought before Jadi itu artinya Yang kedua, to predict future based on present evidence Untuk memprediksikan masa depan berdasarkan bukti-bukti di masa sekarang Berdasarkan bukti memang ya Contohnya apa nih, gitu ya She's not going to come because she's going to fly to Europe for a business trip She's not going to come because she's going to fly to Europe for a business trip Dia tidak akan datang saat ini Karena dia akan pergi ke Eropa untuk mengadakan perjalanan bisnis Perjalanan bisnis tentunya sesuatu yang sudah di planning jauh-jauh hari sebelumnya Dan berdasarkan fakta ini Maka Orang yang mengatakan kalimat ini yakin bahwa Cewek ini tidak akan datang gitu ya Ke event tersebut Oke Jadi ketika kita memutuskan untuk membuat kalimat dalam simple future tense Entah itu secara tertulis atau lisan Maka ini adalah mungkin masanya begitu ya Kalimat tersebut atau kegiatan tersebut terjadi di masa depan Sesuai namanya future Yaitu terjadi setelah masa kini Setelah kita tahu apa aja sih kegunaan simple future tense Entah itu yang menggunakan kata will Ataupun kata going to Sekarang kita akan sama-sama belajar gitu ya Bagaimana sih membentuk kalimat dengan pola future tense Menggunakan kata will Tapi sebelum itu kita perlu refresh our mind Bahwa dalam suatu kalimat Biasanya ada tiga komponen utama gitu ya Yang pertama ada subject Atau the doer of the actions Pelaku sebuah tindakan Yang kedua ada object Action receiver Atau pihak yang menerima tindakan Misalnya budi makan nasi Maka budi disini adalah pelaku sebuah tindakan Sedangkan kata makan dikolongkan sebagai verb Atau action word Kata kerja Mengerjakan suatu tindakan yaitu makan Sedangkan nasi adalah pihak yang menerima tindakan Begitu ya Oke kita akan masuk Untuk pola kalimat affirmative atau positive Kita menaruh subject di depan sebagai fokusnya Will Kemudian verb one Verb one adalah base word of the verb Atau kata kerja bentuk dasar Jadi yaudah kata kerjanya itu Tidak perlu ditambahin imbuhan di akhir Atau tidak perlu diubah-ubah bentuknya Begitu ya Subject Will Verb one plus object Untuk kalimat negative Kita cukup menambahkan kata not di tengah Sedangkan untuk kalimat introgative Atau kalimat pertanyaan Kita taruh kata tanya-nya di depan Will Untuk yes or no questions Subject Verb one Dan object Begitu ya Next Ini nih cara membentuk kalimat simple future tense Dengan pola going to Begitu ya Ada perbedaan Begitu ya kita tidak menggunakan will lagi Tapi kita menggunakan is Atau am Atau or Dan kita tambahkan going to Tapi kita tetap memakai verb one Atau kata kerja bentuk dasar Base form of the verb Negatifnya Is and are Kita tambahkan not Ya seperti biasa Jadi semuanya ini sama Tapi kalau untuk negative Kita tambahkan not Dan untuk pola kalimat introgative Kata tanya Kita meletakkan is Or am Or are Subject Plus going to Plus verb one Begitu ya Nah gimana sih Kita tahu kapan harus pakai is Kapan harus pakai am Atau kapan harus pakai are Nah disini aku sudah tambahkan caratan Begitu ya Bahwa is Itu digunakan Apabila subjeknya He She It Sedangkan am Hanya untuk subjek I Atau saya Begitu ya Or Biasanya digunakan untuk subjek Yang berjumlah lebih dari satu Kecuali you Jadi you We They Kamu Kami Mereka Oke Supaya lebih dari mengerti Aku sudah menuliskan beberapa contoh Kalimat simple future tense Dengan menggunakan Kata will Untuk kalimat A verb A positive Sendiri Sebenarnya sama sih Kita ya Kita cukup menggunakan will Dan verb one Atau base form of the verb Help Ya disini kalian lihat Tidak ada perbedaan yang signifikan Untuk kata negative Sendiri Kalian tinggal menambahkan not Dan kalau kalian ingin Menyingkatnya Kalian bisa Menyingkatnya dengan kata Won't Seperti ini ya Will not Or won't Untuk kalimat interrogative Kita menang Will be the plan Will I Will you Will we So disini Tidak ada perbedaan Seperti simple present tense Kalau kalian ingat Simple present tense Kita perlu menambahkan S Or Is Or I Is If the subject Is he She It Ya Tapi kalau simple future tense Walaupun itu He She It Kita tidak perlu menambahkan S Di belakang kata kerja Begitu ya Itu perbedaannya Oke yang kedua Ada set Examples Kalimat dengan menggunakan Going to Gitu ya Nah ini yang agak sedikit Berbeda dengan will Gitu ya I'm going to help you You We They Are Going to help me He She It Is Going to help you Begitu ya I'm Yang ini juga sama Begitu ya I'm not going to help you Dan kita tinggal menambahkan Kata-kata not Disini Remember Ingat Or Digunakan untuk You We They Is Digunakan untuk He She It Tada Sekarang waktunya kita untuk berlatih Aku butuh bantuan kalian Untuk mengubah kalimat ini Dengan menggunakan Pola future tense Menggunakan kata will Robert Will call the mechanic Robert Akan memanggil Mechanic Oke Apabila jawaban kalian seperti ini Congrats Kalian benar Begitu ya Untuk pola kalimat positive Kita tinggal menambahkan Call Negative Not Introgative Kita tinggal meletakkan will Di depan Cukup gampang Untuk pola kalimat will Next Yang agak susah ya Gitu ya Yang agak susah adalah ini ya Rosie sell this house next month Rosie akan menjual Rumah ini bulan depan Gitu ya Dia sudah memplanning Sebelumnya Sehingga kita menggunakan Kata-kata Going to Oke Jikakah jawaban kalian seperti ini Maka Congrats One more time Bahwa kalian benar Rosie Termasuk she Atau dia Tapi perempuan Begitu ya Jadi kita menggunakan Is Rosie is going to sell Menggunakan verb one Tidak perlu ditambah S Or ES Or IES Sedangkan untuk negative Tinggal ditambah not Dan untuk introgative Isnya kita tahu di depan Cukup gampang kan Selamat pelajar Oke guys Jadi itu tadi Semua hal yang bisa aku sharingkan Lewat videoku kali ini Next kalian mau request topik apa nih Jangan sungkan ya Tulis di kolom komen So I think that's it Thank you very much for watching Jangan lupa Dibantu like Comment Subscribe And share Siapa tahu teman-teman kalian di luar sana Ada yang membutuhkan video ini Oke Again I wanna say Thank you very much Bye bye